Oke dan selamat datang di channel Davanat lagi dan pada kesempatan kali ini seperti di judulnya aku bakalan ngasih tutorial gimana sih cara bikin tekstur armor di minecraft java edition menggunakan blockbench kali ini aku bakalan bikin armor versi full set ya jadi mulai dari helmet, chestplate, leggings, sama boots jadi ini kayak satu armor full gitu dan ini caranya mudah banget jadi kalian langsung aja ikuti caranya satu per satu kalian tinggal download, aku udah nyiapin template buat teksturnya di link di deskripsi di bawah jadi kalian langsung aja tinggal download dan masuk ke filenya dan ya kalau kalian udah download kalian langsung aja ekstrak filenya dan kalian masuk ke dalam filenya nah ini dia isi dalam filenya template armor 16x by Davanat ini kalian pencet aja dan kalian langsung bakalan masuk ke sini nih ada beberapa filenya itu kan ada assets, ada armor layar 1, armor layar 2, pack.mcmeta, pack.png nah ini semua kalian bisa ubah sesuai kemauan kalian misalnya ini untuk packnya nih aku ubah pakai gambar armor atau apa terserah kalian bisa ubah dengan cara kalian tinggal masukin aja gambar yang ingin kalian jadiin thumbnail teksturnya jadi mungkin ini armor kayu ini bakalan aku jadiin thumbnail buat teksturnya jadi mungkin kita tinggal copy aja yang mau kita bikin jadi thumbnail teksturnya terus kita masuk lagi ke tekstur yang tadi, ke template armornya, kita pastikan disini nah setelah kalian paste disini, disini kalian hapus dulu packnya yang biasa, kita hapus dan kalian tinggal rename aja ini jadi pack gini nah udah ini bakalan jadi thumbnail kalian, thumbnail tekstur kalian jadi udah, terus disini ada pack.mcmeta, disini kalian buka aja terserah kalian buka pakai notepack atau mungkin disini aku pakai official studio code kalian bisa install dulu kalau kalian mau pakai juga itu enak banget buat kalian mau ngoding-ngoding tekstur atau apa di minecraft gitu setelah kebuka, tampilannya bakalan seperti ini, disini tuh ada pack format atau mungkin versinya disini 1.19 dan deskripsinya terserah kalian mau bikin gimana kita ganti disini di dalam kurung ini armor 2 nih misalnya deskripsinya gini, terserah aja, terserah kalian terus kalian ctrl S jangan lupa biar kesimpen terus disini ada 2 project dari blockbench jadi disini ada layar 1 dan layar 2 dan ya, karena ini adalah tutorial blockbench jadi sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke projectnya ini kalian jangan lupa install dulu blockbench caranya gampang banget, kalian tinggal ke situsnya nah, kalian tinggal ke situsnya dan kalian tinggal install aja nih download gratis, ini wajib sih karena kita bikin teksturnya di blockbench nantinya kalau kalian udah merasa kalau udah nginstall nah, selanjutnya kalian pencet 2 kali aja ini ini untuk layar yang pertama dan otomatis bakalan kebuka seperti ini dan, untuk yang layar pertama ini ini tuh adalah armor untuk kepala untuk chest plate sama armor untuk sepatu jadi helmet, chest plate sama boots ya kalau di Minecraft nah, ini tuh 3 tekstur nah, untuk yang kedua kalau kita buka lagi disini yang layar kedua, kalau bisa buka lagi juga nanti bakalan ada disini tuh layar 1, layar 2 dan layar 2 ini, ini tuh khusus untuk celana atau leggings ya jadi untuk leggings, ini tuh kita bisa tambahin untuk waist ini ya jadi untuk bajunya gitu, untuk daleman armor jadi misalnya disini armor luarnya tuh kita teksturing disini nih nah, untuk daleman armornya kita tuh bisa teksturing disini nah, ini kita bisa hero-in atau mungkin kita bisa pakai juga lebih bagus jadi terserah kalian jadi kalau udah seperti ini, kalian tinggal teksturing aja tinggal ini ada pen terus kalian bisa hapus-hapus disini terus kalian tinggal gambar-gambar jadi ya, jadi mungkin langsung aja aku disini langsung bikin teksturnya ya selamat menikmati oke dan setelah kalian selesai teksturing kalian langsung aja save file-nya jangan sampai gak kesave jadi kalian save dulu abis itu kalian boleh keluar atau mungkin minimize buat blockbench-nya dan yang setelah itu kalian masuk lagi ke template armor ya disini, kalau kalian mau ganti nama filenya template armor ini kalian bisa aja tinggal rename aja sih sebenernya mungkin disini aku ganti nama armor netherite nanti nama tekstur di minecraftnya bakalan jadi kayak armor netherite davenant gitu terserah kalian mau gantinya kayak gimana dan setelah kalian masuk disini kalian langsung aja masuk ke aset terus ke minecraft, ke optifine, terus ke cheat disini ya oke untuk file yang ini kalian ganti namanya menggunakan satu kata gitu jadi gak boleh ada spasi kalau kalian mau kasih spasi kalian pakai underscore aja jadi disini penting banget mungkin kalian gak usah pakai huruf gede juga biar teksturnya tuh work gitu ya jadi kayak satu kata aja terserah kalian kayak seperti ini yang aku taruh di layar ini biar gak error tekstur kalian oke dan disini ada beberapa file buat tekstur kalian disini nah disini ada tekstur awal ini adalah tekstur yang kalian buat tadi di blockbench ini adalah yang pertama ini adalah yang kedua ini otomatis ke save gitu kalau kalau udah nge save dia bakalan otomatis kesimpen disini jadi kalian gak usah ngatur-ngatur lagi dan disini kita langsung aja masuk ke bagian yang mungkin ini tuh harus kalian perhatiin ya jangan sampai ada yang salah kalau salah biasanya teksturnya gak jalan atau mungkin gak cloud gitu teksturnya oke disini langkah pertama kalian bisa ganti namanya disini terserah kalian mau ganti namanya apa misalnya disini aku mau ganti nama armor underscore netherrack underscore 1 nah mungkin gini terus yang satu juga aku ganti namanya nah mungkin seperti ini jadi netherrack 1 netherrack 2 dan setelah kita ganti nama disini tuh untuk propertiesnya disini tuh masing-masing item ada 2 yaitu ada yang properties biasa atau properties teksturnya dan disini ada properties buat itemnya item ini maksudnya buat kayak iconnya gitu nah disini kita masuk ke properties yang biasa dulu mungkin disini kita coba tekstur undercore chestplate ini kita masuk disini kalian bisa edit kayak tadi ya pake VS Code atau mungkin pake notepad terserah kalian disini udah ada lengkap disini ini ada tab armor terus ada itemnya juga ini mungkin kalau kalian pengen armor kalian tuh kalian ganti misalnya aku cuma mau dia tuh kalau ganti nama dari diamond atau netherrack tuang gitu ini kita hapus mungkin nah seperti ini diamond sama netherrack tuang disini nah tekstur disini kalian ganti lagi teksturnya kalian ganti sesuai nama layer pertama ya untuk chestplate jadi armor netherrack underscore 1 nah seperti ini kalian jangan sampe ada yang salah mungkin salahin kita ganti nah jangan ada kayak satu kata pun atau huruf pun yang salah ya kita ulangi sama persis kayak tadi mungkin kalau kita cuma mau diamond helmet sama netherrack doang kita hapus yang lain terus untuk teksturnya kita ganti namanya lagi jadi armor netherrack gitu dan untuk pengingat tadi untuk armor yang satu ini ini tuh untuk helmet untuk chestplate sama untuk boots atau sepatu yang kedua ini ini untuk leggings jadi jangan sampe salah ya ini bakalan error kalo salah ini udah helmet terus kita lanjut mungkin ke leggings nah ini leggings nih nah kalo leggings ini bedanya itu kita pake yang kedua bukan yang pertama jadi kita ganti namanya disini netherrack 2 nah terus kita ganti disini cuma mau diamond sama netherrack doang oke jadi untuk display name disini itu sesuai buat teksturnya misalnya ini untuk tekstur boots jadi disini kita tulis disini netherrack netherrack boots nah seperti ini terus kita save aja untuk yang lainnya juga disini mungkin chestplate disini kita juga ganti disini netherrack netherrack chestplate gitu gak usah pake underscore terus disini tuh helmetnya juga disini kita ganti disini jadi netherrack helmet nah kita save jangan lupa nanti juga kita save dan untuk leggingsnya juga sama semuanya sama sih ntar udah nih netherrack leggings nah dan ini sebenernya udah selesai kalian bisa langsung aja rename terus kalian pake dia masih bakalan work tapi disini biar lebih bagus lagi disini aku mau ngerubah untuk iconnya juga jadi bakalan beda gitu iconnya dan untuk icon atau mungkin itemnya disini kalian bisa edit atau mungkin kalian bisa rubah terserah kalian mau di photoshop mau di paint mau di apapun terserah kalian kita mungkin coba aja dulu disini mungkin ini aku pake paint 3D biar lebih gampang lah nah ini aku pake bawaan dari ini dari windows ya dari windows 10 disini kita tinggal ganti aja misalnya aku mau dia warna kayak netherrack gitu terus kita tinggal ganti aja mungkin disini satu nah disini ini tuh udah warnain aja sih gak perlu terlalu detail juga untuk ini tapi terserah kalian mau sedetailnya kayak gimana tapi aku ini untuk tutorial aja jadi gak begitu ku perbagusin jadi terserah kalian mau ganti kayak gimana untuk iconnya atau mungkin itemnya disini nah misalnya aku bikin kayak gini aja nih udah kalian tinggal ctrl s aja terus udah dia bakalan kesave disini tuh udah bakalan keganti otomatis dan kalian lakuin aja ke semuanya dulu ini kita langsung aja edit with paint 3D kita tinggal edit-edit aja kayak tadi nah ini udah yang terakhir kita save dan udah ini udah aku bikin iconnya semuanya langsung aja habis ini kita langsung rename jadi disini mungkin aku bakalan rename ini kan diamond boots nih nah kita ganti mungkin aku jadi netherrack boots nah terus kita ganti juga untuk chestplate nya juga disini nah ini udah semuanya aku ganti namanya jadi netherrack boots netherrack chestplate, netherrack helmet, dan netherrack leggings terserah kalian mau ganti namanya kayak gimana yang penting jangan sampai salah cuy beneran oke setelah kalian ganti namanya kalian disini langsung aja ke underscore item ini ada tuh underscore item jadi beda ya antara yang biasa sama yang underscore item kita langsung aja pencet aja mungkin ini yang boots dulu nah disini langsung ini type nya ada item, tekstur, dan display namenya dan disini mungkin aku bakalan diamond sama netherrack doang jadi yang lainnya kita hapus sebenernya ini sama kayak tadi sih terus ini mungkin copper boots nya kita ganti jadi netherrack netherrack kayak gini nah netherrack boots terus untuk display nya disini kita ganti jadi netherrack boots nah mungkin jadi bakalan seperti ini netherrack boots, netherrack boots kita save aja terus kita buka underscore item yang lain ini chestplate kita sama aja kayak tadi ini diamond sama netherrack doang kita hapus disini abis itu teksturnya kita ganti disini netherrack terus kita juga ganti untuk display namenya disini netherrack chestplate nah kita save lagi terus kita masuk lagi ke helmet disini helmet underscore item sama aja diamond netherrack kita hapus disini habis itu untuk display namenya juga netherrack terus yang terakhir untuk leggings disini sama aja sih jadi kita hapus dulu kita ganti jadi netherrack terus kita ganti ini jadi netherrack juga oke kita tinggal save aja dan ini udah selesai teksturnya kita langsung aja buka atau mungkin kalian bisa masukin tekstur ini ke resource pack di resource pack minecraft kalian jadi kalian masukin aja ini udah aku masukin ya armor netherrack dafonat dan kita langsung aja masuk ke minecraftnya oke jadi kita tinggal ganti namanya aja di unfill seperti biasa disini kita ganti netherrack helmet mungkin kita ganti jadi netherrack helmet nah ini langsung ke ganti untuk teksturnya udah kelihatan ya jadi merah-merah gitu kita juga ganti yang lainnya juga disini kita ganti satu-satu nah tuh jadi nah kita juga ganti disini juga dan yang terakhir bootsnya nah udah keganti semuanya disini kalian bisa lihat tuh yang kupegang juga udah keganti sesuai yang tadi kalian gambar itu ya jadi item nah langsung aja kita pake disini kita pake helmetnya tuh udah teksturnya udah ke detect ya berarti ya kalo gini ya tuh nah ini dia teksturnya udah kepasang nah disini kita coba mungkin gak pake celana nah tuh seperti yang ku bilang tadi disini tuh celananya tuh gabung sama kayak dalemannya gitu jadi mungkin kalo kita gak pake armor terus tapi kita pake celana tuh itu bakal kayak ada rompinya gitu kayak ada dalemannya gitu jadi emang ku bikin kayak gitu tadi ya nah ini dia untuk sepatunya kalian bisa lihat kita pasang armornya tuh ini armornya terus kalo kita full set bakalan jadi seperti ini tuh udah sih ini udah work teksturnya udah bisa kalian gunakan terus kita coba pake shaders mungkin penasaran juga sih ya ternyata gak ada bedanya cuy emang belum ku bikin nyalanya lagi tuh sih oke dan sepertinya sekian untuk video kali ini jangan lupa tolong kemudian subscribe di bawah dan juga kalian punya kreatifkan saran langsung aja komen di bawah dan ya kalo kalian ada pertanyaan mungkin tekstur kalian error atau apa kalian bisa langsung aja ke discord misalnya kalian disana ada bantuan tekstur kalian bisa tanya disana kalian tinggal bikin treat abis itu nanti bakalan ku jawabin satu-satu kalo aku ada waktu jadi kalian bisa tanya disana kalo kalian ada error buat tekstur kalian jadi ya sepertinya sekian bye bye sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih semua udah nonton bye bye dan salam miner sampai jumpa di videoku selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax